Guguh Pak Bolizi Bukan main Yosef Yosef Kartu tanda anggota palsu Yosef Itulah Itulah Lihat wajah dia Alright my gengs, my boy Welcome, welcome back with me Renaldi Gilbert, bagaimana kabar kalian My gengs, my boy, so kalau kalian baik-baik Saya juga lupa terus selalu stay safe Everybody sing a song of Duda Duda Di video kali ini Oh, akhir dari petugas Gadungannya, ini ada banyak sekali Yang mengaku-mengaku Petugas, yang mengaku-mengaku dia Polisi yang mengaku dia tentara Tetapi dia sebenarnya adalah Gadungan, saudara-saudara Malu ya Dan tidak perlu berlama-lama Langsung saja Kita jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam Into Duda Oke Begal menyamar polisi Pada tahun 2018 Di kota Malang pernah dihiburkan Dengan aksi polisi gadungan nih guys Kejadian ini terjadi tepatnya Di desa Bang Sri Malang, Jawa Timur Awalnya, polisi gadungan ini Menilang seorang siswi Di depan sekolahnya Setelah itu, korban disuruh Mengendari motornya Untuk dibawa ke kantor polisi Namun ketika dalam perjalanan Saat sampai di daerah persawan yang sepi Tiba-tiba, polisi gadungan ini Menyuruh menepi Kemudian, tiba-tiba Melempar siswi tersebut Ke pinggir jalan Tentunya nih guys Ternyata ada seorang guru Yang membuntuti aksi polisi gadungan ini Saat di depan sekolah Karena dia menganggap Ada kejanggalan Saat aksi penilangan Terhadap siswi tersebut Bagus Tak pikir panjang Guru tersebut langsung menghalangi Aksi polisi gadungan ini Dan berteriak Meminta tolong kepada warga sekitar Akhirnya, para warga yang mendengar Teriakan minta tolong itu Langsung datang Dan memberi pelajar Tobat anda gadungan Yang sangat berharga kepada polisi gadungan tersebut Dan setelah itu Pihak kepolisian datang Kemudian meringkus pelaku Dan dibawa ke kantor polisi Nah, kalau yang satu ini sih Petugas polisinya Emang polisi beneran nih guys Tapi justru aksi rajianyalah Yang gadungan Terlihat dalam video Kedua polisi Ini sedang melakukan rajianya pada pagi hari Di daerah Sidikalang Provinsi Sumatera Utara Tapi saat ada seorang pria Yang merekam dan mencoba menanyakan Tentang legalitas rajianya tersebut Kedua polisi ini Tak berkutik sama sekali Oke Raja Pak Coba sebutkan Pak Muntri Raja Pak ini Sebutkan dulu Raja Pak Kau Raja gak pake topi kau Sebutkan Pak Polisi diem ya Pak Kesaalatas Raja apa ini Pak Ini Pak Ahmad Bismuthi Raja apa ini yang kalian lakukan di pagi hari Mana topimu Mana serentanganmu Bapak ini polisi atau berpura-pura polisi Guguh Pak Polisi Pura-pura polisi atau polisi benaran Nama saya Tombang Matondang Lima tahun yang lalu sudah Bapak Ketemu dengan saya Bapak didugasi Ketor saya kan Hmm Kenapa Bapak bisu Tolong dulu Silukan Pak Polisi Pak Polisi jawab dong Pak Polisi diam Bukan main ketahuan Cita-cita jadi polisi Oh Cita-cita ini jadi polisi Pada tahun 2017 Di daerah distrik Aimas Kabupaten Sorong Papua Barat Dihebohkan dengan aksi polisi gadungan Yang sangat meresahkan warga nih guys Polisi gadungan ini Seringkali berkeliaran dengan sergam polisi Lalu bersikap arogan Dan kerap menakut-nakuti warga sekitar Setelah itu Warga yang merasa janggal dan geram Kemudian melaporkannya ke pihak terkait Singkat cerita Pihak kepolisian yang menerima laporan tersebut Langsung melakukan tindakan Dan akhirnya menangkap basah polisi gadungan tersebut Coba kasih dekat Ini nama apa nih? Lambang polisi Lambang polisi? Tidak ada penama lagi Kalau ini apa? Pelahir Ini nama apa lagi? Ini nama jangkar nih Ini nama jangkar? Kalau ini? Kok aku buka ini? Buka aku punya jaket Biar kentara Buka aku punya itu Apa ini? Yang dileherinnya Biar ini Banda lah aku buka 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 Bukan bikin kayak binatang ini Bukan bikin kayak binatang Diketahui Polisi gadungan ini Bernama Ardiansyah Dan ternyata Ardiansyah melakukan hal ini Lantaran dia bercita-cita Ingin menjadi polisi Bahkan Dia sempat mengikuti tes Masuk ujian polisi Sampai tiga kali Namun hasilnya Dinyatakan gagal nih guys Dilihat dari penampilannya aja sih Polisi yang satu ini Udah kelihatan gadungan banget nih guys Pria ini bernama Pria ini tertangkap basah oleh pihak kepolisian Saat sedang dalam kondisi mabuk Dan menahan beberapa pengendara Yang sedang melintas Kemudian memintang sejumlah uang Dan saat ditangkap oleh pihak kepolisian Sikap arogan yang ditunjukkan saat dia melakukan aksi sebelumnya Hilang Lagi dapat terlihat nih guys Pada tahun 2018 Di Jalan Layang Nontol Kasablang Kajakarta Selatan Sempat dihebohkan Dengan aksi polisi gadungan Yang melakukan punglin nih guys Polisi gadungan ini Bernama Yosef Anugrah Dengan menggunakan atribut lengkap Dan memakai kacamata hitam Aksi Yosef Sukses memperdaya para pengendara Dan mangsa utamanya Adalah para pengendara mobil Yang keluar dari apartemen Setelah melakukan aksinya beberapa kali Akhirnya Yosef ditangkap oleh pihak kepolisian Saat proses penangkapan Polisi menemukan kartu tanda anggota kepolisian palsu Serta berhasil mengamankan sejumlah uang Bernilai ratusan ribu rupiah Dari aksi pungli yang dilakukan Yosef Bukan main Yosef Yosef Kartu tanda anggota palsu Yosef Janganlah jadi gadungan Lalu Yosef Bukan main Yosef Yosef Dia suruh push up Yosef berhasil menipu masyarakat Aksi razia Banpol Nah kali ini ada aksi razia ilegal Yang dilakukan oleh dua orang Banpol nih guys Buat yang belum tahu Banpol adalah singkatan dari bantuan polisi Banpol sendiri merupakan masyarakat biasa Yang dipekerjakan untuk membantu polisi Meski tugasnya membantu polisi nih guys Tapi ada batasan-batasan tugas dari Banpol Dan yang pasti Banpol tidak berwenang Untuk melakukan razia Namun pada video ini terlihat Ada dua orang Banpol Yang sedang melakukan razia ilegal Dan memerhentikan sebuah mobil Ini operasi rutin Mana? Tantas Flores Madina Tapi Yang jaga disini dua orang Banpol Bukan polisi Namun pengendara mobil ini Tahu kalau mereka berdua adalah Banpol Dan si pengendara mobil Menanyakan mengapa mereka menggelar razia kendaraan Padahal jelas-jelas mereka tak mempunyai wemenang tersebut Dengan nada keras Para Banpol ini mengatakan Kalau ini suruhan dari komandannya Setelah terjadi cekcok Akhirnya kedua Banpol ini Tersudutkan kemudian langsung pergi nih guys Hmm Ini Polres Madina Tapi Banpol Gimana ceritanya? Nah Siapa yang ngasih seragam? Orang itu? Orang itu Siapa namanya? Pak siapa? Pak siapa? Siapa tanya? Loh Bapak gimana? Bapak bong Bapak bong Bapak bong Polisi lalu intas Pak Murianto Pak Murianto Namanya Yang ngasih Operasi rutin Sih mau nanya SPT Kedua seragamnya nih Bukan polisi Tapi pakai seragam Yang tanggung jawab siapa? Yang ngasih seragam Gugup bos Kalau bapak ngelakukan Gugup bos Yang kena itu loh Polres Madina Dan tak berselang lama Komandan yang disebutkan tadi Datang lalu meminta maaf Dan komandan itu meminta Agar rekaman kejadian ini Tidak disebarluaskan nih guys Hahaha Bukan main Aduh Banpol Banpol TNI Gadungan Nah kali ini Ada seorang TNI Gadungan Yang berhasil tertangkap nih guys Terlihat saat diajukan Beberapa pertanyaan TNI Gadungan itu Tak berkutik Dan hanya bisa pasrah Dan dari TNI Gadungan ini Petugas terkait Berhasil mengamankan Kartu tanda anggota palsu Dan beberapa senjata mainan Yang dibawa TNI Gadungan tersebut Senjata mainan Mobil patroli gadungan Ada Saya baru tahu Baru tahu ada mobil patroli gadungan Terlihat sebuah mobil patroli Dikejar seorang polisi Yang menaiki motor Setelah berhasil Membuat mobil patroli ini berhenti Polisi tersebut lalu melakukan pemeriksaan Dan usut punya usut nih guys Ternyata mobil tersebut Bukanlah mobil patroli Milik kepolisian Melainkan hanya mobil milik Masyarakat biasa Yang dimodif sangat mirip Dengan mobil patroli kepolisian Mobil masyarakat biasa Bukan main Dan ya Mungkin begitu saja Video saya Tentang Aksi-aksi Anggota Gadungan Yang ada di Indonesia Nantikan video-video berikutnya Jangan lupa untuk selalu Stay safe Everybody sing a song Of Duda Duda See you in the next video Dadaa Terima kasih telah menonton